Industri teknologi informasi saat ini benar-benar telah mengubah kehidupan kita. Informasi-informasi hadir di ruang private kita melalui sebuah benda bernama smartphone. Sayangnya itu tidak diimbangi dengan kecerdasan digital atau literasi digital yang mumpuni. Apa yang terjadi? Hoax dan informasi menyesatkan pun merajalela. Berita-berita palsu itu hadir melalui banyak jalur. Bisa melalui situs online, bisa melalui chatting di WhatsApp, dan bahkan juga bisa diadopsi oleh kanal-kanal media mainstream. Kalau kita tidak jeli, maka mungkin saja kita akan menjadi salah satu korban hoax itu atau kita berpotensi untuk menjadi orang yang ikut menyebarkan pesan hoax tersebut. Nah bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi korban dari hoax yang beredar di masyarakat ini? Berikut ini adalah hal-hal yang biasanya saya pribadi lakukan ketika mendapatkan pesan berupa broadcast message di WhatsApp atau juga melihat berita-berita yang viral di sosial media. Yang pertama, be skeptical for everything. Selalu tanamkan di pikiran kita bahwa informasi apapun itu memiliki potensi bohong atau juga bias makna. Meskipun yang memberitahu kita adalah orang yang paling kita percayai sekalipun, ini bukan berarti kita tidak mempercayai mereka. Namun ini hanya memberi kita waktu untuk mencerna informasi, menganalisanya, agar kita bisa berpikiran jernih untuk memutuskan apakah informasi itu benar atau berpotensi hoax. Yang kedua, cek kebenaran atau laporkan berita yang Anda curigai ke platform yang sudah tersedia. Masifnya hoax di Indonesia membuat berbagai institusi terkait serta masyarakat yang peduli hal ini melakukan upaya-upaya menangani hoax. Mereka menyediakan sistem pengaduan serta platform klarifikasi valid tidaknya sebuah informasi yang beredar. Nah ada situs-situs tertentu yang biasanya saya gunakan untuk mengecek keabsahannya. Googling dan telusuri dengan menggunakan kata kunci yang sesuai. Salah satu ciri hasil hoax adalah menggunakan gambar dan kejadian lama serta tempat yang berbeda untuk dibuat seolah-olah terjadi pada saat ini dan di lokasi yang kita tinggali. Gunakan laman pencarian seperti Google untuk menelusuri informasi. Gunakan keyword atau kata kunci seperti judul pesan broadcast yang Anda dapatkan atau nama yang disebutkan di dalamnya. Bila Anda rajin untuk scrolling, kemungkinan besar Anda akan menemukan tulisan asli, gambar kejadian asli, dan waktu dan tempat yang sebenarnya. Ataupun ulasan mengenai hoax tersebut yang sudah pernah dipost oleh orang lain sebelumnya. Tips keempat yaitu gunakan logika Anda. Salah satu ciri pesan hoax lainnya yaitu menggunakan politik identitas tertentu dan berusaha memainkan afeksi dan emosi pembacanya. Membuat pembaca terharu, marah, senang, was-was, dan lain sebagainya. Tujuan memainkan emosi ini agar pembaca tidak dalam kondisi pikiran jernih saat memutuskan untuk membagikan pesannya. Karena itu, abaikan emosi Anda, gunakan logika, mengecek relevansi antara premis-premis yang digunakan dalam pesan dengan keadaan umum yang terjadi di sekitar kita dan bisa kita terima oleh akal sehat kita. Itu tadi 4 tips dari saya tentang cara mengidentifikasi hoax yang biasanya saya lakukan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa lawan hoax saring sebelum sharing.